Kecamatan Dayuh Luhur bekerja sama dengan Uni Transfusi Darah UTD PMI Kabupaten Cilacap dan Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Dayuh Luhur melaksanakan kegiatan donor darah di Pendopo Kecamatan Dayuh Luhur. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat umum yang berada di Kecamatan Dayuh Luhur. Selain dari masyarakat umum dan instansi terkait, ada juga dari perwakilan sekolah dan Forkopim Kecamatan Dayuh Luhur ikut serta mendonorkan darahnya. Palang Merah Indonesia berharap banyak masyarakat yang mau mendonorkan atau menyumbangkan darahnya. Donor darah merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan seseorang untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Darah tersebut disumbangkan ke rumah sakit untuk stok bagi pasien yang membutuhkan dan diharapkan rumah sakit tidak kekurangan stok darah. Donor darah tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima, tetapi pendonor juga akan memperoleh manfaat karena sirkulasi darah dalam tubuh akan tergantikan dengan yang baru sehingga menjadikan badan lebih sehat. Ini dalam rangka kegiatan donor darah rutin yang setiap 3 bulan dilakukan di Kecamatan Dayuh. Alhamdulillah untuk kegiatan donor pada hari ini, masyarakat semakin tinggi animonya, keinginannya, dan kecedaran untuk mendonorkan darahnya semakin tinggi. Mereka sudah merasakan manfaat daripada donor darah. Dari daya luhur Kabupaten Cilacap, Dani Paksik TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!